Oke Bagaimana Pak? Doid ini berada di level 1170 ya Sementara ini memang masih melakukan penurunan Tapi volume penurunannya ini saya lihat sudah semakin melemah Mudah-mudahan ada potensi rebound ya Jadi level supportnya di 1150 Saya lihat, mohon maaf nih masih belum ada tanda-tanda Dia akan rebound ya kalau saya lihat untuk doid ya Tapi kalau antam tadi di atas 2100 masih oke Masih oke Doid Kalau yang ini? Ya kalau di bawah 1150 kelihatannya akan menuju level 1100 ya Oke karena memang sudah tembus support begitu ya Betul dan trendnya masih melemah nih Belum ada tanda-tanda dia akan atau volume yang menunjukkan penguatan Oke rekomendasinya apa? Ini juga mungkin sebagai referensi saja karena pasti Pak Surato juga punya trading plan nih Pak Oke Kalau saya baca secara teknikal di sini Adaro memang satu bulan ini Doid Pak Eh sorry ya Doid ya Oke Kalau untuk doid tadi menurut saya Kalau tembus 1150 jual dulu aja Pak Oke Khawatir dia akan melemah ya Lain hal kalau Pak Di jangka panjang doid menurut saya masih oke ya Masih gak bagus Shotem Agak mengkhawatirkan mungkin bisa Ya melemah dulu disitu Melemahnya tapi tidak terlalu signifikan ya Jadi tergantung mungkin bisa mengulangin porsinya Pak kalau 1150 atau mungkin switching ke yang lebih positif aja Apa tuh? Nah Adaro mungkin Nah ini bicara Adaro tadi saya ada sedikit research ya Keliatannya Adaro mau membangun Sorry sebentar saya baca dulu Oke Ya Outfit crusher ya dan conveyor ya Atau OPCC Serta pembagi tenaga listrik yang cukup besar nih 2x30 ribu megawatt Jadi ini efeknya secara fundamental mungkin akan mempengaruhi nanti marginnya Keliatannya kalau menurut analis beberapa analis ya saya lihat ini bisa menaikkan sekitar 40% 40% Daripada margin kotor ya Jadi memang secara teknikal pun saya perhatikan ini ada tanda-tanda Adaro ini menunjukkan reversal Yang tadinya turun kelihatannya mulai naik Nah sekarang pertanyaannya Ini tentunya ya Ya pertanyaannya target selanjutnya keberapa Berapa? Ya kan yang sering menjadi pertanyaan pemirsa di rumah adalah Keberapa? Oke Kalau saya lihat ini ada target terdekatnya 2425 Kemudian gak usah jauh-jauh dulu 2500 Oke Level tertingginya Adaro pernah mencapai sekitar 2800an Baik Pak Andri sendiri bagaimana rekomendasi untuk Adaro ini? Rekomendasi untuk Adaro masih buy and hold Sementara ini Buy and hold Nah tadi sudah Adaro sudah ada pertanyaan dari Pak Suratno juga sudah kita bahas Nah ini yang cukup unik adalah bank BRI yang justru semua indeks sedang turun BRI naik 2,4% Kalau tidak salah bagaimana nih analisa Anda untuk bank BRI ini? Bank BRI ini kalau saya lihat memang ya ada penguatan yang lumayan hari ini ya Tapi masih di bawah volume rata-ratanya Jadi kalau saya lihat penguatannya menuju level 6550 sampai 6600 dulu Target jangka panjang ya fundamental perusahaan ini solid Bank BUMN termasuk yang salah satu yang terbesar ya setelah mandiri Targetnya sekitar 7 ribuan 7 ribuan untuk akhir tahun atau? Untuk akhir tahun Baik Pak Andri nanti kita akan sambung lagi di segmen selanjutnya Ada sejumlah pertanyaan juga tentunya Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali Anda dalam program Outlook Dialog seputar prediksi laju ekonomi dan bisnis investasi mingguan Program yang akan mengajak Anda melihat ke depan seputar dunia pasar modal Sebuah referensi yang tepat untuk memperkirakan apa yang akan Anda lakukan terhadap modal dan bisnis Anda The Outlook Hanya di MNC Business Channel 95 Indovision Anda menyaksikan bis brief referensi bisnis dan ekonomi Bincang-bincang seputar beragam kejadian di dunia bisnis dan pasar bursa BISBRIM Hanya di MNC Business Channel 95 Indovision Selain berbisnis, pasti ada saatnya Anda untuk merawat diri Being beauty, healthy living, dan informasi self-indulgement lainnya Akan memanjakan waktu luang Anda Bukan berjiwa birokrat Tapi betul-betul nanti dia punya Jiwa bisnis Ada bakat entrepreneurship yang harus dipukuk kembangkan Sehingga betul-betul dalam mengelola BOMM ini Didekati secara bisnis Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Movers and Shakers Bersama saya Ade Mulyar Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di bisnis channel Kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan Dan juga berbagi informasi bersama kami di SMS 0856-93408000 Dan juga telpon di 021-3929757 Anda juga bisa bergabung bersama Facebook kami Dengan akaun saham Movers Shakers Ya, tadi sudah ada sejumlah pertanyaan Dan kita angkat telpon dulu di segmen ini Ya, halo, selamat malam Selamat malam Dengan Bapak siapa? Di mana Pak? Dengan Ito, dari Semarang Pak Ito ya? Gun Ito Oke, Pak Gun Ito Di Semarang ya Pak ya? Silahkan Pak Ini mempunyai trennya Krakatau Stil Liposkuitas sama Dewa Itu bagaimana ya untuk jangka per bulan? Baik, keras, Dewa, dan satu lagi mohon maaf Pak Keras, Dewa, dan Liposkuitas Liposkuitas, baik Ya, terima kasih Pak Gun Ito di Semarang Selamat malam Baik Pak, ini pertanyaan dari Semarang ya Pak Ya, oke Saya agak lupa buat Liposkuitas ya Mungkin karena kita batasi aja dua dulu ya Oke, boleh Jadi kalau tadi Dewa ya? Sama Asia ya? Yang mana dulu? Dewa dan keras Pak Dewa dan keras Silahkan Bapak mau mau maaf dulu ya Oke, tadi di Facebook Oke Ini kalau keras menurut saya Di keras ya? Ya, oke Sebelumnya dia kelihatannya ada penurunan ya sejak bulan April Kelihatannya masih belum ada tanda-tanda dia akan naik Jadi kalau menurut saya perhatikan level 1150 atau 1160 Pak Jadi kalau level 1150 ini atau 1160 ini mulai ada pembelian yang agresif Kelihatannya keras akan mulai naik Jadi kalau masih di bawah itu Dia masih bergerak Kalau dalam term technical itu disebutnya sideways Jadi antara level 1110 sampai 1140-1160 Itu untuk keras ya? Untuk keras Secara untuk dalam waktu range sebulan ini Bagaimana kemudian prediksi Anda apakah tetap sideways atau downtrend atau justru uptrend? Nah, kalau di dalam term technical Pak Kita ada yang disebut konfirmasi Jadi sebelum ada konfirmasi sebenarnya kita nggak tahu Konfirmasinya itu apa? Volume Jadi kalau nanti ada volume pembelian yang signifikan Baru kita akan tahu itu akan naik Artinya ini belum confirm? Ini belum confirm Belum confirm tapi untuk sementara sideways Baik, itu untuk keras ya Dewa nih Pak Oke, dewa Apakah akan mendewa? Dewa Baik, silahkan Pak Dewa ini menarik ya Satu bulan belakangan ini Saham-saham bakri ini naiknya cukup signifikan ya Tapi kemudian ini ada kelemahan Kalau menurut saya agak Selama masih di atas level 90 Masih oke Jadi ya Jadi kalau menurut saya Spekulatif buy Spekulatif buy Spekulatif buy ya Selama di atas 90 ya Selama masih di atas level 90 Sebenarnya ini 91 Ini sudah menunjukkan ada tanda-tanda pelemahan Jadi kemarin 4 hari kebelakang Di chat saya sudah menunjukkan tanda panah turun Tapi di level support itu ada strategi Memang ada strategi untuk buy on support ya Tapi buy on support ini agak spekulatif Karena arahnya turun Kita mau beli ketika arahnya mulai naik Di situ Setelah nanti sudah ada konfirmasi begitu ya Betul Ya itu tadi Dewa dan keras Pertanyaan dari Pak Gurito di Semarang Nah ini juga ada pertanyaan nih Lewat Facebook nih Pak Oke Ada Pak Romy Oneto Pertanyaan mengenai Iya Saham Asia CMNP dan BHIT Mungkin Asia dan CMNP saja ya Pak ya Oke boleh Kalau BHIT Karena satu grup nih Kita gak enak ngomongnya Oke Oke Kalau saya lihat ini Asia Baru saja menembus supportnya ya Di level 64 Jadi Agak spekulatif kalau melakukan pembelian Tapi kita lihat Menembus ini juga harus kita perhatikan volumenya ya Kalau volumenya signifikan artinya Berbahaya ini bisa turun Di sini menurut saya sih Hati-hati ya Jadi Kita lihat di angka bulatnya aja Atau disebut angka psikologis Level 60 sampai maksimum 58 Kalau memang udah punya posisi Kalau mau hold Kalau di bawah itu saya agak khawatir Dia bisa turun drastis ya Gitu Untuk jangka pendeknya Baik Kalau jangka menengahnya belum terlalu Ada konfirmasi Ke arah sana Nah ini untuk Pak Robi juga bertanya mengenai CMNP Bagaimana analisis Anda nih Pak? Oke CMNP tadi saya lihat sekilas masih oke Menurut saya ini adalah kesempatan untuk buy on weakness ya Jadi kalau dilihat kenaikannya diikuti dengan volume Kemudian ini ada sedikit koreksi yang memungkinkan istirahat sejenak Keliatannya masih berpeluang untuk naik Oke Untuk CMNP ya CMNP betul Baik Untuk targetnya sendiri ada target tertentu atau bagaimana? CMNP Oke sebentar kalau saya lihat sekilas ya Untuk level target yang tercepat saya bisa menggunakan Fibonacci Itu mungkin di level 1330 Ya Yang kepanjangnya di 1500 sampai 1570 Oke Itu untuk CMNP ya Pak? CMNP ya Nah ini juga pertanyaan datang dari Bapak Iwan Kurniawan Mengenai BBRI Tadi kita sudah membahas BBRI ya Ya BBRI sudah kita bahas ya Sudah kita bahas Nanti mungkin kalau kelewat saksikan juga rirannya mungkin ya Nah ini ada dari Pak Endang Sundara Selamat malam Mohon dibahas saham BBTN Born dan juga LSIP BBTN dulu kali ya Pak ya BBTN ya BBTN Oke sebentar saya lihat sekilas BBTN BBTN belum Ada tanda-tanda signifikan dia akan naik Jadi selama satu bulan lebih ya Sejak April ini melakukan ada pelemahan Jadi saran saya Untuk saham BBTN kalau sudah punya ya Kalau sudah punya Perhatikan level 1.600-1.590an Kalau ditembus Saran saya dilepas dulu aja Baik Ya kita juga harus lepas dulu segmen ini Karena kita harus jadinya sebentar Nanti juga kita sambung pertanyaan mengenai Born dan juga LSIP dari Bapak Endang Sundara Pemirsa tetaplah bersama kami Karena kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih